assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel dunia si kembar oke teman-teman langsung saja ke intinya ya teman-teman disini saya memiliki akun facebook dan saya ingin mengupload video panjang di facebook kemudian saya ingin menambahkan thumbnail di video saya teman-teman oke bagaimana cara menambahkan thumbnail jadi disini saya bahas adalah menambahkan thumbnail atau gambar atau judul gambar di cover depannya oke disini ada facebook dari playstore ya teman-teman facebook biru akan tetapi saya tidak menggunakan ini teman-teman karena di dalam facebook biru ini tidak bisa menambahkan thumbnail teman-teman atau saya kemungkinan belum tahu ya disini saya mempraktekannya lewat google chrome teman-teman kita buka google chrome jadi teman-teman kalian ikutin saja seperti yang saya lakukan nanti akan muncul thumbnail biar keren di video-video kalian terus kalian ketikkan disini dengan kata kunci atau situsnya ya www.facebook.com ya seperti biasa oke seperti ini teman-teman jika teman-teman tidak menggunakan mode desktop tampilannya seperti ini nah ini seperti ini teman-teman dan disini ada huruf M ini artinya mobile atau mode handphone disini tidak bisa teman-teman di mode handphone ini jadi kita lupa dulu ke mode desktop di bagian pojok kanan atas oke kita ganti ke mode desktop atau situs desktop disini ya oke seperti inilah tampilan desktop ya atau tampilan komputer dari dashboardnya facebook oke disini kebetulan sudah ada akun saya ini akun pribadi saya teman-teman jika teman-teman melihat konten ini kalian bisa follow saja teman-teman karena saya lagi tahap berjuang mencari cuan di facebook ya oke teman-teman disini tampilannya sudah seperti di komputer ya dengan ciri-ciri sebagai bergut teman-teman ciri-ciri disini tidak ada huruf M ya kalau disini masih ada huruf M Facebook kalian harus ganti dengan www ya www depannya ya titik facebook.com dan kalian jangan lupa merubah di bagian sudut kiki ya titik tiga kanan atas itu ya dengan mode desktop oke langsung saja teman-teman biasanya teman-teman mengupload video itu kan disini ya di bagian apa yang anda pikirkan nanti akan muncul di beranda bukan di real ya teman-teman beda dengan real ya disini saya mengupload video durasi panjang pun bisa disini oke langsung saja teman-teman kita pencet apa yang anda pikirkan nanti dibawahnya yang ada pilihan video atau foto ya nah seperti ini teman-teman oke ini saya pilih foto galeri sebenarnya ini kayak gambar galeri teman-teman ya gambar ini ya tapi saya pencet dulu nah disini yang ada plus ya kita pilih plus nanti di di otomatiskan memilih video mana yang akan kalian upload ya kebetulan teman-teman disini adanya di bagian kartu memori saya ya jadi saya pilih ini dulu jelajah dan videonya sudah saya beri nama ya teman-teman disini namanya adalah tutorial kalau masalah ini teman-teman nih kebetulan saya mau upload video tutorial jadi saya pilih yang ini ya ini durasinya kurang lebih tiga menit termasuk kurang lebih ya teman-teman nah seperti ini tampilannya teman-teman saya perkecil ya biar cara menambahkan thumbnailnya pada video ini teman-teman oke caranya mudah teman-teman kalian pilih opsi video ini yang kayak gambar pencil ya kita pilih opsi dan jangan lupa sediakan thumbnail kalian yang keren-keren ya biar menarik gitu ya oke di sini ada pilihan nah saya kasih judul video judul-judul di sini teman-teman ini ini tutorial tutorial di token listrik listrik di dana oke saya sudah kasih judul teman-teman oke setelah kasih judul disini ada pilihan ceng thumbnail ya ceng thumbnail kalian pilih pencet ya nah disini ada upload image teman-teman upload image kita pilih upload image oke sekarang kita ugah gambarnya kalian sudah disediakan dong gambarnya ya thumbnail yang kalian dikit sebagus mungkin nah saya mau simple saja teman-teman saya pilih ini kemudian selesai nah thumbnailnya sudah muncul teman-teman sekarang kita upload ya kita perkecil dulu dulu dikit oke teman-teman kita peteksi yang seperti ini kita pilih simpan sini simpan ya dia kecil banget tulisannya kelihatan tidak temen-temen sini ada simpan ya saya pilih simpan sini sambil kita ngedit begini sebenarnya biar lagi proses penghaplutan lagi lagi berjalan durasinya tuh lagi berjalan dengan mutar gitu warna putihnya mutar oke warna putihnya mutar sampai sedikit lagi nah ini sedikit lagi kita tunggu teman-teman apa saya sudah memberi judul ternyata belum di atas ini kita bisa makasih judul teman-teman tutorial ini temen-temen ini sepertinya sudah selesai ya sudah selesai di sini dimana selesainnya disini bulatan putih sudah selesai jadi kita pilih untuk kirim saja teman-teman kita pilih bawah sini ada pilihan kirim ya nah disini biasa kirim nah sekarang memposting teman-teman sekarang memposting nanti ada notifikasi lagi video siap ditonton gitu ya nanti dia thumbnailnya seperti ini teman-teman nanti ada notifikasi lagi ya teman-teman ya kita tunggu aja teman-teman sampai di refresh refresh bolehlah biasa hanya beberapa menit beberapa detik laluan menit ya teman-teman jangan lupa follow ya follow follow penyebut saya aku bisa itu namanya nabi ada saya buka berantanya dulu ya beranda depan atau bagian depan ya dan ini tampilan beranda saya teman-teman nah jangan lupa di follow ya teman-teman ya kemudian kita cek ke video yang tadi baru di upload apakah sudah muncul sebenarnya harusnya ada notifikasi dulu teman-teman baru kita bisa melihat di bagian video ini ya di bagian video juga di bawah sini maksudnya ya ini agak luah lelep ya kalian bisa lihat beberapa video saya yang sudah sudah muncul teman-teman ternyata disini ada thumbnailnya ya kan keren teman-teman nah ada beberapa video saya juga yang kasih thumbnail seperti ini ya teman-teman ya ada tiga ya baru mencoba saya tiga thumbnail seperti ini dan lainnya belum ada thumbnail ya oke demikian teman-teman cara memberikan thumbnail di Facebook beranda video ya terima kasih sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa ditutup di selamat menikmati